Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Lalu selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar cara mengupdate Microsoft Office 2016 ke versi terbaru Jika kalian pergi ke file, account, pada bagian about Versi yang saya gunakan masih versi 18.02 Atau versi 2018 bulan 2 Sudah sangat lama sekali, sekarang kita akan menginstallnya ke versi terbaru Tetapi sebelum itu, di sini Microsoft Office yang kalian gunakan Menggunakan versi yang mana? Di sini terdapat dua versi yaitu Click to Run dan MSI Base Office Jika kalian menggunakan Click to Run, akan terdapat tombol Office Update seperti di sini Dan kalian tinggal mengklik Update Now untuk mengupdate Microsoft Office Lebih mudah karena kalian tidak perlu mencari installer update Sedangkan jika kalian menggunakan MSI Base Office, kalian tidak akan memiliki tombol Office Update Sekarang kita akan mencari installer versi offline Pada mesin pencari, kalian ketikkan Microsoft Office 2016 Update Selanjutnya di sini, kalian pilih yang update terbaru Ini adalah update terbaru, kalian klik link di sini Update ini untuk Office 2016 Selanjutnya, kalian pergi ke bagian bawah Di bagian daftar Office Update Kalian pilih yang versi, versi Juni atau versi terbaru Selanjutnya di sini Tentu saja, kalian pilih yang versi sesuai dengan Office yang terinstall di komputer kalian Apakah versi 64 atau 32 Untuk mengetahuinya, kalian bisa mengklik About Word Di sini, pada bagian atas Microsoft Office yang saya gunakan adalah versi 32 bit Bukan 64 Di sini, saya sudah memiliki file-nya Tetapi ternyata versi 64 bit Jadi saya harus mendownload-nya lagi Kita lihat pada bagian detail Ukurannya tidak besar, hanya 59 MB Kita pilih download Simpan Di sini Pada bagian atas Terdapat pesan Agar lebih baik, kalian harus menginstal dengan update KB502308 Jadi update yang ini harus diinstal berbarengan dengan update yang ini Berarti update yang ini Kalian download dua-duanya Kembali Kalian pilih sesuai Office yang kalian gunakan Pada bagian detail Pada bagian detail, di sini Ukurannya Lebih besar 128 MB Versinya adalah Tentu saja versi terbaru Sekarang untuk memulai Kita close Karena di sini terdapat dua versi Kita akan memulai dengan versi yang lebih besar ukurannya Dan karena sebelumnya versi Microsoft Office 2016 Terdapat dua versi Yaitu Click to run Dan MSI Base Office Yang pertama akan saya gunakan adalah versi installer atau offline Kita pilih Yes Ayo save Continue Sekarang seperti yang kalian lihat di sini Tidak ada produk yang terpengaruh oleh paket ini Yang terinstall di komputer ini Kita coba file langsaknya lagi Sama Kembali kita buka Microsoft Office 2016 Kita gunakan file Account Office Update Dan Update Now Sekarang seperti yang kalian lihat Saya baru bisa melakukan update Microsoft Office Sekarang kita tunggu sampai proses download dan install selesai Total file yang didownload untuk update versi 32 bit adalah 187 MB 64 bit 310 MB Karena waktu update nya lama Berarti Yang didownload tidak hanya dua file ini Dan tentunya memiliki ukuran yang besar Tidak 187 MB Hanya saja yang penting Kita lakukan update Sudah terinstall Kita close Sekarang seperti yang kalian lihat Icon Microsoft Word Sudah berubah Ke versi terbaru Sudah selesai Sekarang kita lihat versinya Sekarang saya menggunakan versi 20.02 Kita sedih pelajarin kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih